Halo teman-teman lagi nih, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja ya Nah, pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk memasang flysheet dengan cara yang benar Dan juga cara yang cepat Nah, flysheet yang saya pakai ini adalah merek Chano Duke Outdoor Ukuran flysheet ini adalah 3x3 meter, sob Jadi, sebetulnya flysheet ini sudah cukup bisa untuk mengakomodir kebutuhan solo camping khususnya Ataupun, untuk kalian yang mau bangun shelter atau dapur atau space tambahan ketika kalian camping Ini bisa menggunakan Chano Duke ini Oke, untuk pertama-tama, yang pasti kita keluarkan dulu framenya Nah, dalam pakai pembelian Chano Duke, kita akan mendapatkan 2 set tiang yang masing-masing itu panjangnya 2 meter Namun, sebetulnya kita bisa adjust sendiri atau kita bisa atur sendiri semau kita mau panjangnya itu seberapa Nah, jadi kalau misalkan sobat mau bikin flysheet yang sekiranya nggak mau tinggi-tinggi banget lah Nah, pasangnya nggak usah semuanya Bisa pasang 3 atau 2 tiang ini aja Tapi pada video kali ini kita akan pasang semuanya Jadi, tingginya nanti akan setinggi 2 meter Nah, perlu sobat ingat juga Di bagian bawah salah satu bagian dari frame ini Ini ada karetnya, sob Karet ini berfungsi untuk mencegah terjadinya slip atau kepleset Nah, pokoknya kalau ada karet hitam di bawah, ini artinya bagian bawah tiang Nah, kalau tiang satunya sudah selesai dibikin, berikutnya kita rakit tiang yang satunya lagi nih, sob Sampai jadi semua Oke, berikutnya setelah tiang sudah terpasang Kita lebarkan flysheet ini Kita bentangkan Seperti ini Nah, lalu Setelah flysheet sudah terbentang Kita ambil tali Kita ambil 4 tali 4 utas tali Untuk berikutnya kita ikatkan tali-tali ini ke masing-masing sudut flysheet Seperti ini Kita ikat saja Setelah masing-masing sudut flysheet ini sudah terikat oleh tali Berikutnya kita ambil pasak Dan kita pasangkan pasak-pasak ini Ke masing-masing tali yang sudah kita ikat Nah, sob Untuk memasangkan pasak ke tali ini Itu ada caranya Karena di sini terdapat stopper Sobat, masukkan pasak ini ke tali yang ini nih Ke bolongan yang ini Jadi, tarikan posisi awal seperti ini Sobat, tarik bagian sini Lalu masukkan pasak Dan ini kita tarik saja Kita tarik, kita tarik, kita tarik Nah, setelah sudah masuk nih pasaknya Kita langsung saja tancapkan Oke Nah, kalian lakukan hal yang sama Ke keempat sudut flysheet yang kita sudah ikatkan tali tadi ya Kita tarik Tarik dulu Kita tusuk Ketanah Nah, setelah kita pasang Masing-masing pasak ke keempat sudut flysheet Selanjutnya kita tinggal pasang tiangnya, sob Untuk pasang tiangnya, gampang banget Di sini ada lubang, ada hole Tinggal dimasukin aja Tiang yang satu sudah dipasang Berikutnya kita pasang tiang yang satu lagi Sebetulnya dengan format seperti ini pun sudah bisa menjadi shelter ya Namun karena kita ingin membuat pasak Namun karena ingin kita bangun flysheet Jadi kita pasang dua-duanya Seperti ini Nah, setelah semua prosedurnya sudah diikuti dan tiang-tiangnya juga dipasang Ini kan flysheetnya agak-agak miring gitu ya Agak-agak kurang proper bentuknya Karena sini juga anginnya cukup kencang Hal yang kita bisa lakukan adalah Mengikat tali Mengikat kedua tali Ke masing-masing tiang di atas ini Nah, jadi untuk caranya adalah Sobat ikat satu utas tali ke atas ini Karena di atas ini ada stoppernya Jadi bisa langsung dipasang aja Lalu, sobat ambil pasak Untuk mengaitkan tali ini ke tanah Seperti ini Tarik dulu Setelah talinya sudah terpasang Ketiang Begitu kita masukkan pasak Dan kaitkan pasaknya Atau tancapkan pasaknya ke tanah Seperti ini Nah, setelah kita sudah selesai Memasang satu tali ini Ke frame ini Berikutnya kita akan aplikasikan Cara yang sama Di frame yang satunya lagi Oke Caranya masih sama Kita ikatkan Atau kita kaitkan Tali ke ujung frame disini Lalu berikutnya Kita tarik talinya Kita atur Kita adjust Sesuai dengan Ukuran yang kita mau Sip Nah, flysheet Canoduk 3x3 Sudah siap digunakan Nah, setelah semua Langsung saja Saya sudah taruh linknya di deskripsi Dan jangan lupa Subscribe channel youtube Daulagiri di Daulagiri Official Indonesia Dan jangan lupa juga Follow instagram Daulagiri di Daulagiri Official Nah, buat kalian yang pengen tahu Barang-barang apa saja yang dijual oleh Daulagiri Atau produk-produknya Daulagiri Bisa langsung cek instagramnya di Daulagiri Store Nah, jangan lupa juga nih Buat sobat Kunjungin website Daulagiri di www.daulagiri.id Jika kalian ada pertanyaan Langsung komentar aja Di bawah Kita diskusi Nanti bakal langsung dijawab Sama adminnya Nah, oke Sekian video Cara Membangun flysheet sendirian Dengan cepat dan tepat Akhir kata Daulagiri Adventure Life Udah pake Daulagiri belum?